Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Semoga untuk hari ini selalu sehat Sukses selalu Dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Oke untuk video hari ini Saya akan mereview tempat Air Atau rangka tempat Untuk menampung air Ini untuk bahan-bahannya Menggunakan siku 4 full Dengan ketinggian 2 meter Untuk bagian bawahnya Yaitu 1 meter setengah Terus untuk bagian atasnya Yaitu 1 meter Ini standarnya memang untuk semua Tempat air itu kurang lebih 92 cm Tapi kita lebihin sekitar 8 cm Buat sepasi Dan untuk atasnya juga ada tempat Untuk support atau support Biar lebih kuat seperti ini Kita buat silang Dan untuk bagian sampingnya Ini untuk sekolahan Jadi resiko sekali Karena banyak anak-anak Jadi untuk support pinggirnya Dibuat silang seperti ini Ini biar Dan untuk mainan anak-anak Oke sebelum kita lanjut ke video berikutnya Jangan lembut untuk like Komen dan subscribenya Buka pencet tombol loncengnya Untuk menotifikasi video-video saya selanjutnya Langsung saja kita let's go Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke untuk membuat tempat air seperti ini Atau rangka torrent seperti ini Ini menghabiskan kurang lebih 10 batang siku 4 full Terus untuk pelat bagian bawahnya Ini lebarnya 10 cm Sekitar 40 cm Karena ini 4 biji Dan untuk ketebalannya 5 cm agar lebih kuat dan lebih kokoh Dan untuk pengerjaannya Ini kurang lebih 5 hari Dan akan sangat komit sekali Untuk mengerjakan tempat Air seperti ini Harus benar-benar kuat dalam pengelasan Harus benar-benar kuat dalam teknik pengukurannya Karena ini sebagai beban berat Jadi untuk pengelasannya Pengelasannya juga harus kuat Dan juga harus rapih Walaupun ada kenyataannya Pengelasannya tidak rapih Tapi intinya Standar untuk pengelasan Tempat torrent seperti ini Dan yang paling penting adalah bagian atasnya seperti ini Setelah kita pasang jari-jari untuk sikunya bagian atas Kita juga harus pasang untuk support bagian bawahnya Menggunakan siku 6 full Ini dibuat silang seperti ini Ini agar lebih kuat dan lebih kokoh Dan untuk pengelasannya seperti biasa Menggunakan kawat elektroda 2.6 Untuk ampernya disesuaikan dengan kebutuhan Karena ini untuk pengelasannya Ada yang overhead Ada yang vertikal Ada yang horizontal Jadi untuk ampernya bisa disesuaikan dengan keinginan kita Dan untuk bagian sikunya juga Untuk memotongnya harus pas Terus Dan untuk pengelasan siku seperti ini Itu lebih susah dibanding pengelasan biasa Seperti hollow atau kita Dan untuk siku yang dipasang seperti ini Itu tidak mungkin akan pas untuk ukurannya Kalau mereka tidak mungkin Kita kasih sisi Karena kan untuk lokasinya siku Jadi Pasti ada rongganya Dan untuk rongganya Kita kasih kawat kelas Biar menempel Biar lebih rapat untuk pengelasannya Dan untuk pengelasan biasa 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!